Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Perburuan pemain terus dilakukan oleh Arema FC pada bursa transfer Liga 1 2023 Tak hanya pemain asing yang diburu Arema FC untuk melengkapi kuota 5 plus 1, namun juga pemain lokal Manager tim Arema FC, Wiebidwi Andreas mengungkapkan bahwa pihaknya kini sedang melakukan negoisasi terhadap sejumlah pemain Termasuk menerima sejumlah tawaran pemain baru dari beberapa agen untuk melengkapi skuad Arema FC Yang jelas nanti ada Andre Zanga tanggal 12 Juni tahun 2023 yang datang Terus asing satu lagi ada Ariel Lucero dari Argentina yang datang Ucapnya, tak mudah bagi Arema FC dalam berburu pemain asing sebagai persiapan dalam menghadapi Liga 1 2023 Singo Edan harus berebut dengan klub sesama Liga 1 dalam memperebutkan sejumlah pemain Terutama untuk pemain lokal, Wiebidwi mengatakan bahwa cukup sulit untuk mendatangkan pemain lokal yang telah bermain reguler di klub yang telah dibelanya Selain dua pemain asing yang akan datang, Arema FC juga banyak ditawari pemain ASEAN Meski belum menyebut nama, sejumlah agen telah menghubungi Arema FC untuk merekomendasikan pemain dari ASEAN Tak hanya itu, Wiebidwi juga menyampaikan, kalau dalam waktu dekat ini Arema FC juga akan kedatangan pemain lokal dari sesama tim Liga 1 Pemain tersebut berposisi sebagai pemain belakang, dan nantinya akan berstatus sebagai pemain pinjaman Di sisi lain, tim pelatih Arema FC, Iputu Gede masih menginginkan beberapa pemain untuk melengkapi skuad di musim ini Akan tetapi, Coach Putu belum dapat berkomentar banyak terkait kedalaman skuad tim Arema FC untuk saat ini Rencananya, Arema FC akan melakukan 3 kali uji coba dengan tim sesama Liga 1 dalam waktu dekat ini Dijadwalkan pada tanggal 10 Juni tahun 2023 akan menghadapi Persikabo 17 dan tanggal 25 Juni tahun 2023 akan menghadapi PSM Makassar dengan format home away Jadi selama latihan ini, ada progres yang tujuannya untuk lawan tim selevel agar kami tahu sampai di mana kualitas kita, tandasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe, nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga